Prediksi hujan ekstrim dan badai dahsyat di wilayah Jabodetabek pada akhir tahun dan musim libur menggemparkan masyarakat. Prediksi ini datang dari pusat riset iklim dan atmosfer badan riset dan inovasi nasional. Di sisi lain, BMKG menyebut belum dapat memastikan terjadinya badai pada hari ini. Alih-alih badai BMKG memilih menyebut sebagai hujan ekstrim yang akan melanda Jabodetabek. Peringatan dini menjala dari pembantauan BMKG dan pendeteksi bencana perib. Curah hujan tinggi diperkirakan melanda wilayah barat Indonesia selama beberapa waktu ke depan. Pusaran angin disertai hujan deras juga diprediksi menerjang Jakarta dan sekitarnya. Risiko bencana hidrometeorologi pun meningkat. Prediksi brin badai akan dirasakan di Jabodetabek. Menurut peneliti klimatologi brin Erma Yuli Hastin, badai dahsyat akan bermula dari laut dan berpindah ke daratan melalui dua jalur. Pertama dari barat melalui angin barata dia membawa hujan badai dari laut atau westerly burst. Kedua dari utara melalui angin permukaan yang kuat atau noterly sense. Dua angin yang sama-sama kuat ini bertemu di sekitar Teluk Jakarta yang mengakibatkan badai terjadi. Sejumlah wilayah diprediksi bakal terkena dampak seperti Cilegon, Serang, Pandeglang, Rangkas, Bitung, dan Tagerang. Di Jawa Barat, wilayah Tasik, Malaya, Ciambis, Cikarang, hingga Bekasi, serta di wilayah Jakarta. Sementara di sisi lain, badan meteorologi, klimatologi, dan geofisika belum dapat memastikan terjadinya badai pada hari ini. Alih-alih badai BMKG memilih menyebut sebagai hujan ekstrim yang akan melanda Jabodetabek. Prediksi BMKG sejumlah provinsi bakal diguyur hujan lebat. Beberapa daerah di Jawa dan Papua berstatus siaga, alias kemungkinan hujan dengan intensitas sedang tinggi akan terjadi. Begitupun dengan potensi dampak yaitu sedang hingga berat. BMKG pun meminta pemerintah daerah dan warga untuk mengantisipasi adanya bencana hidrometeorologi yang mungkin terjadi di tengah ancaman cuaca ekstrim.